Intro Banjir melanda wilayah Ulakan Tapak, Padang, Pariaman pada Sabtu 18 Desember 2021. Akibat banjir, sebanyak 70 buah rumah serendam dan 120 warga terpaksa dievakuasi karena ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Saat ini, pemerintah setempat dan badan penanggulangan daerah melakukan proses evakuasi dengan perahu karet dan melakukan pendataan terhadap dampak bencana banjir. Dari penelusuran SHTV, banjir terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Kamis malam hingga Sabtu pagi yang menyebabkan Sungai Batang Ulakan meluap. Sore ini, pukul 16 waktu Indonesia Barat, air yang merendam pemukiman warga sudah mulai surut. Oke Pak, ceritain Pak dengan banjir tadi Pak? Jadi, banjir yang terjadi di negari ulakan itu terjadinya karena curah hujan sangat tinggi yang telah terjadi selama 3 hari. Nah, kerugian material dan dampak dari masyarakat adalah banyaknya masyarakat rumahnya yang terdampak oleh banjir. Kalau kerugian material itu ada ayam, kambing, sapi, sehingga lahan-lahan pertanian itu ada yang juga yang terdampak sekitaran 20 hektaran atau 30. Dan masyarakat yang terdampak banjir itu sekitaran 200 kakak yang ada di negari ulakan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah negari adalah salah satunya dengan memberikan bantuan berupa nasi bungkus dulu untuk mengantisipasi masyarakat ini karena itu tidak bisa memasak karena dapurnya itu lagi basah. Jadi, saya selagi dari pemerintah negari itu telah membuat dapur umum di negari ulakan dan itu dari pemerintah negari. Kalau dari pemerintah keupatan juga membuat dapur umum yang ada itu di negari Kepung-Gelapung yang juga membuat dapur umum dari BNPB. Dari pemerintah daerah juga jadi turun dari BNPB untuk evakuasi warga yang sudah lansia yang tidak bisa diperjalan jadi dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Ya, demikianlah yang bisa saya laporkan pada sore hari ini dan mudah-mudahan banyak. Untuk kerugian warga itu ayam sekitaran ada 500 ekor yang mati sekandang yang juga dalam anak-anak yang baru menetas sekitaran 500 ekor. Kalau kambing ada sekitaran 200 ekor. Untuk ternak mungkin cukup ayam sama kambing saja. Kalau sapi yang mati belum, cuman yang anaknya sudah ada yang nganyuk sekitaran agak 5 ekoran. Karena banjir ini naiknya itu tengah malam, jadi kewaspadaan masyarakat itu agak kurang. Ya, maklumlah karena pinjir, sudah hujan, curang-hujan sangat tinggi dalam 3 hari ini. Nama lengkap Pak? Nama lengkap, nama saya Ade Candra Saputra ST, jabatan wali negari ulakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dari Padang Pariyaman, Safrial Sugar, ESA TV, mengabarkan. Terima kasih.